Hei tongkok jilid 38 tamat. Dengan loncatan Cian Leong Seng Tian atau naga naik ke langit, sekejap saja ia sudah sampai di tempat yang tingginya 3 tombak lebih, di sini ia bisa dapatkan tempat untuk menaruh kakinya. Pada saat itu, beruntun 3 buah batu menyambar padanya, itu adalah penyerangan yang sekian kalinya dari Pian Siu Hao dengan timpukannya beruntun-runtun. Dengan gagah Hoa Ban Hie singkirkan semua bahaya itu. Ia sekarang terpisah hanya 2 tombak lagi dari ketua Kang San Pang, maka ia jadi bertambah sengit dan bernapsu. Dengan menerjang bahaya, lagi sekali ia anjot tubuhnya akan lompat naik. Ia gunakan ilmu lompat ou leong coantah atau naga hitam tembuskan menara. Tentu saja ia tidak mau maju dari depan, hanya ia naik di sebelah belakangnya Pian Siu Hao yang sedang menyerang ke bawah dengan seru sekali, hingga ia tidak sempat tawasi musuhnya. Maka tau-tausi malah ekat kemelaratan sudah berada di dekatnya. Bukan main kagetnya Tia Tong Leong. Ini ada saat mati atau hidup. Tempat pun sempit. Justru tempat yang sempit ini ia mau gunakan untuk keuntungan dirinya. Ia balik tubuh dengan sangat cepat dan sama hebatnya ia kerjakan cambuk kulau piannya. Tetapi Kiong Sin pun telah berlaku sebat luar biasa. Ia datang dekat dan terus menyerang dengan ruyungnya. Pada iga kanan orang, Pian Siu Hao menjadi nekat, dengan tidak guberis susat pang ia turunkan kulau piannya dari atas ke bawah, akan hajar batok kepala orang agar menjadi hancur, lah ingin supaya mereka binasa sama-sama. Akan tetapi Hoa Ban He tidak mau serahkan jiwa secara demikian, melihat serangan yang nekat itu, ia batalkan serangannya sendiri dan lompat ke kiri akan berkelit, ia angkat ruyungnya akan menangkis. Sekarang ia hendak uji tenaga orang. Kedua senjata telah bentrok dengan keras, hingga menerbitkan suara berisik, setelah itu, ujung cambuk melibat ruyung. Hoa Ban He lekas-lekas pasang kuda-kudanya, dengan kumpul tenaga di tangan kanan, ia gerakan ruyungnya itu, supaya terlepas dari libatan dengan berbareng ia bisa tarik senjata musuh. Kunyuk, kau turunlah ia membentak, berbareng dengan kerahkan tenaganya. Susat Pang bergerak ke kanan dengan luar biasa kerasnya, tetapi di lain pihak, tangan kirinya si malaikat kemelaratan dikeluarkan, ditujukan pada perut orang. Itu adalah tipu silat kim lyong hian jauh atau naga emas mengulur kuku. Tian Siu Hao mesti hadapkan bahaya besar. Karena ujung cambuknya melibat ruyung, ada sukar untuk ia dengan cepat-cepat loloskan libatan itu. Tentu saja, ia tidak mau lepaskan cambuknya, meski dengan demikian ia akan terhindar dari bahaya terbetot oleh ruyung itu, karena ia tahu, dengan tak bersenjata, semakin sukar untuk ia layani pengemis tua yang liahai itu. Maka ia, coba tancap kakinya akan perteguhkan kuda-kudanya, sedang tenaga di tangan pun ia kerahkan. Hoa Ban He telah keluarkan tenaganya, ia bisa bikin tubuhnya Pian Siu Hao doyung ke kanan, menuruti betotannya ruyung. Dengan demikian, tubuh musuh datang semakin dekat padanya, hingga tangan kirinya semakin berbahaya. Adalah di waktu itu, berkat pertahanannya yang mati-matian, tiba-tiba Tia Tong Leong bisa bikin cambuknya terlepas dari libatannya, karena ia hendak menyikir dari serangan pada perutnya, ia pun barengi angkat kedua kakinya, akan berkelit sambil lompat. Apa mau, ia lompat dengan tak tujuan, maka ia telah lompat ke kiri, ke pinggiran, hingga lantas saja rubuhnya menjadi miring. Kaki kirinya telah kena injak pinggiran dan kaki kanannya belum sempat injak tanah, hingga ia tidak mampu bikin tubuhnya berat sebelah. Maka kalau ia jatuh ia bakal jatuh ke cemplung ke dalam jurang yang dalam. Ketua dari Ban Chie San Chung tidak pedulikan bagaimana rupanya keadaan musuh, ia maju pula. Pian Siu Hao sedang kaget sekali waktu kupingnya dengar seruan, Manusia jahat, ke mana kau hendak lari menyusul mana, dari sebelah kanan ia, ada angin yang menyambar dengan keras. Ia tidak sempat lihat orang yang buka suara itu, tetapi ia kenalkan suara itu, ialah suaranya Yanto Anio, musuh besarnya. Percuma saja ketua Kang San Pang mau berdaya, kakinya tak bertenaga di pinggiran jurang itu, kendati begitu, ia masih coba akan berkelit. Serangan dari Yanto Anio ditujukan kepada pundak kanan, tetapi sinyonya telah bisa menduga bahwa musuh Toh bakal berkelit, maka juga dengan tangan yang lain, ia barengi menyerang juga pundak kiri musuh. Itu ada serangan dari ilmu pukulan, yang Yanto Anio dan gadisnya telah yakinkan sejak mereka umpetkan diri. Sia-sia saja Pian Siu Hao berkelit, pundak kirinya tidak bisa lolos dari serangan musuh, maka itu, dengan tubuh sempoyongan, ia rasai sakit yang bukan main hebatnya. Rasa sakit itu, dari pundak, turun ke lengan, ke peparu juga. Ia sempoyongan, ia tidak mampu lantas pertahankan tubuh. Tetapi, serangan masih belum berhenti. Tiba-tiba terdengar jeritan yang menyeramkan, yang memilukan, ayah yang bercelaka, aku balaskan sakit hatimu. Jeritan itu disusul dengan berkelebatnya sinar pedang kejurusan mukanya Pian Siu Hao, hingga dia ini jadi kaget, hingga tidak lagi pertahankan tubuh, ia justru buang tubuhnya jatuh, maksudnya agar ia bisa menyingkir dari pedang yang tajam dan menakuti itu. Tapi, percuma saja ia berdaya, akan tolong diri, gerakannya sudah jadi lambat, maka ujung pedang telah nancap di dadanya, hingga dengan tak menjerit lagi, tubuhnya rubuh celentang. Di depannya sekarang muncul Yan Leng Nen serta Yan Toa Nio, anak dan ibu ini telah selesaikan kewajiban mereka, membalas sakit hatinya ayah dan suami mereka. Hoa Ban Hie telah menghampirkan disusul oleh Soe Wipo Su Cukat Pok, malah orang Si Cukat ini dengan membawa sebuah obor di tangannya, hingga dengan begitu, tempat di mana mereka berkumpul menjadi bercahaya terang. Kemudian juga muncul Heng Yang Hie In Sian Ie serta si pengemis Tua Ang Tiu, hingga di situ, puncak Siaw Tian Hong, ada berkumpul cukup banyak orang, yang hadapkan mayatnya Pian Siu Hao O dengan tubuh berlumuran darah dan muka berjengit. Apakah semua musuh sudah disapu bersih Hoa Ban Hie tanya Cukat Pok? Soe Wipo Su belum menjawab, atau Wang Tiu telah mendahului, katanya, Cungcu, si orang Sien bisa lolos, tetapi dengan tubuh tak padakpa. Pedangnya terjatuh ke dalam tanganku, jalan darahnya Koan Goan Hie telah kena aku totok. Ia mempunyai iwakang yang lihai dan tubuh yang kuat, tetapi biarnya itu peryakinan dari beberapa puluh tahun, totokanku bakal bikin ia bercelaka sedikitnya dua atau tiga tahun, hingga ia tidak usah harap bahwa dia nanti bisa muncul pula di dunia Kang O untuk menjegoi lagi. Biarlah kita gunai saja pedang ini untuk minta ampun pada Su Chou kita. Hoa Ban Hie tidak lantas bicara, hanya dari tubuhnya Pian Siu Hao O yang jengkang, ia memandang kepada pedangnya In Ye Uliang yang tercekal dalam genggamannya Ang Tiu. Ia telah unjuk rumen yang keren sekali. Adalah sesaat kemudian, baru ia mengelah nafas. Aku tidak sangka bahwa begini macam ada kesudahannya pertemuan di Hai Tongko ini, kata ia dengan sabar. Tadinya aku mengharap, dengan kegagahanku, dengan kesabaranku, aku bisa bikin. Permusuhan jadi kecil dan lenyap. Sebenarnya Pian Siu Hao O, karena kelicinannya, karena kejahatannya, pantas dapat hukuman ini meskipun tidak ada urusannya dengan keluarga Yan, maka adanya urusan itu telah menambah kedosaannya. Orang semacam dia mana bisa tak menerima pembalasan yang hebat. Sayang adalah In Ye Uliang, yang gagah dan setia pada sahabat hingga gunai membelai Pian Siu Hao. Ia berani satroni Ban Chie San Chung dan permainkan pelita kecil kita. Mana ia tahu bahwa kesembronoannya itu telah memberi akibat ini untuk dirinya sendiri, karena ia telah bangkitkan kegusaran dari kaum Kiong ke Epang. Aku orang yang benci kejahatan, untuk itu aku biasa berlaku kejam, tetapi akan turun tangan terhadap In Ye Uliang, aku masih sangsi-sangsi. Ia ada gagah dan setia, orang semacam dia harus dihargai, apapun lah ia telah menjadi satu ahli silat yang kenamaan. Sekarang ia mesti hidup bercacat. Baru saja Hoa Ban Hie berkata sampai di situ, kelihatan Tan Cheng Po datang bersama-sama Lim Siu Chong. Mereka ini muncul lu untuk mengundang Hoa Ban Hie pergi ke mulut lembah. Hei In Hang sekalian telah bisa pegat mulut lembah dan semua orang Kang San Pang keburu dicegah kabulnya, Tan Cheng Po kasih tahu. Sekarang mari kita tengok mereka itu. Hoa Ban Hie menurut. Marilah, ia kata. Dalam satu rombongan, dengan tinggalkan mayatnya Pian Siu Hao, mereka berlalu dari puncak itu akan pergi ke mulut lembah. Dengan sebenarnya Hei In Hang, bersama semua kawannya, sudah bisa pegat mulut lembah, hingga semua orang Kang San Pang tidak berani nerobos lari. Di bawah ancaman senjata, mereka tidak berani bikin perlawanan. Begitu lekas mereka diberitahukan bahwa Pian Siu Hao sudah terima ajalnya. Mereka tidak jadi nekat. Sedang di antaranya memang ada beberapa yang tak setujui sikapnya Tia Tong Leong, dan mereka menurut pun saking terpaksa. Tidak lama, Hoa Ban Hie telah sampai, ini Raja Pengemis lantas angkat bicara pada orang-orang pihak musuh itu. Kau orang jangan takut, ia bilang, kita datang justru untuk mencari perdamaian. Lantas ketua dari Ban Chie San Chung beber kejahatannya Pian Siu Hao, yang bermusuhan dengan keluarga Yan dan pihak Yushe Hei Kei, bagaimana si naga besi mau ganggu daerah Ban Chie San Chung, bagaimana perdamaian tidak bisa didapat, hingga mereka kedua pihak mesti lakukan pertempuran mati-matian. Tapi kita sekarang tidak mau ganggu kau orang, asal kau orang mau mengerti dan selanjutnya mau hidup damai, kata Kiong Sin lebih jauh. Ia lalu kemukakan syarat, untuk Kang San Pang hidup damai dengan pihak Yushe Hei Kei dan keluarga Yan, ialah dengan bagi daerah perairan, supaya kedua pihak hidup akur, agar keluarga Yan ditunyang. Kalau kau orangmu pakat, silakan angkat pemimpin baru, guna kita orang tetapkan perjanjian ini. Pihak Kang San Pang itu setuju, mereka lantas pilih ketua yang baru, ialah Sin Chit Ie Tian Siu, seorang yang pandai main di air dan salah satu orang yang tidak setujui sepak terjangnya Pian Siu Ha O O. Sampai di situ, perjanjian lantas dibikin. Tapi yang To An Yo dan anaknya tidak mau ditanggung kehidupannya oleh pihak Kang San Pang, mereka nyatakan mau kembali ke Giyok Liong Giam Hie Chun, tempat yang mereka setujui, untuk tinggal tetap di sana. Dengan begini, dengan sendirinya, pihak Kang San Pang jadi terlepas dari salah satu, satu tanggungan. Begitu lekas perjanjian sudah dibikin, kedua pihak lantas berpisahan. Ho A Ban Hie pulang ke Ban Chie San Chung, dan lakukan upacara memperbaiki kedudukan pelita suci, Tan Cheng Po sekalian turut menyaksikan. Kemudian lagi, Yan To An Yo dan anaknya telah pergi urus jenazah suami dan ayah mereka, Yan Bun Kiam, untuk dikubur pula dengan upacara di Sam Chie Kau, di daerah Huchun Kang, di satu tempat yang terpilih baik. Pihak Yus He Hie Kue juga sudah lantas perbaiki kedudukan mereka di Huchun Kang, hingga kaum nelayan ini bisa tuntut penghidupan seperti biasa. Adalah banyak waktu kemudian, Yan Lengen terpuja oleh sekalian nelayan, tukang-tukang perahu dan orang-orang pelayaran, karena ia jadi pembela mereka terhadap gangguan bajak-bajak di daerah sekitar Giyok Liong Giam Hie Chun, di mana sering orang lihat ia seorang diri mengendarai perahu di muka perairan daerah perikanan yang makmur itu. Tamat.